Selamat sekalian, buku ini sangat menarik sekali. Saya rekomendasikan bagi Anda para pengusaha untuk memastikan agar Anda tidak terdisrupsi dan menghilang menjadi bagian dari yang dibunuh oleh para milenials. Anda perlu untuk membeli dan membaca buku ini dan ini akan membantu Anda untuk tetap eksis di masa yang akan datang. Halo book lovers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang Irwan di channel kita Bicara Buku. Sahabat sekalian, pada hari ini saya akan mereview sebuah buku yang ditulis oleh Mas Yuswadi. Ini buku kedua beliau yang saya review yang berjudul Millenial Skills Everything. Sahabat sekalian, buku ini sangat digemari saat ini dan banyak dibaca oleh baik pengusaha maupun para milenials. Dan buku ini berisi tentang 50 hal di dalam kehidupan kita saat ini yang terancam akan hilang karena kehadiran para milenials. Sahabat sekalian, pada tahun 2025 atau kurang lebih 5 tahun dari sekarang diperkirakan para milenials ini akan masuk ke dalam dunia kerja dan mengisi 75% dari dunia kerja di seluruh dunia. Dan ini sangat berimplikasi kepada berbagai hal yang kemudian kita alami sehari-hari sebab mereka akan begitu mempengaruhi bagaimana dunia kita bertumbuh dan berubah. Sahabat sekalian, di dalam buku ini Mas Yuswadi menjelaskan tentang 50 hal yang akan dibunuh oleh para milenials ini dan sebagainya juga sudah sangat terasa mulai menghilang karena perubahan pola hidup, pola perilaku, dan juga penggunaan teknologi oleh para milenials. Saya ingin membagi-bagi ke dalam beberapa bidang dari 50 hal yang akan hilang ini. Misalnya pada bidang pekerjaan, para milenials akan membuat model-model lama di dalam bekerja ini menjadi hilang atau tergantikan. Misalnya mereka tidak lagi menyukai waktu kerja yang begitu ketat antara jam 9 sampai jam 5 sore dan mereka lebih menyukai pekerjaan dengan waktu yang fleksibel. Termasuk mereka juga tidak menyukai bekerja di kantoran tetapi mereka lebih menyukai remote working atau bekerja dari tempat yang lain. Sehingga kita tahu sahabat sekalian seperti di tempat saya saat ini mereview ini adalah salah satu tempat-tempat kerja yang sangat digemari oleh para milenials yang kita sebut sebagai co-working space. Dan sahabat sekalian, akhirnya para milenials dalam hal pekerjaan nanti menjadi lebih menyukai pekerjaan-pekerjaan yang memberikan mereka ruang kebebasan untuk berada di mana saja. Mereka bisa bekerja di Bali, bisa bekerja di Thailand, bisa bekerja di mana saja sambil bekerja, sambil berwisata dan menciptakan kebahagiaan-kebahagiaan sendiri di dalam hidupnya. Tetapi pekerjaan mereka tetap jalan. Karena di banyak tempat saat ini, orang mulai menyediakan berbagai fasilitas co-working space di mana-mana, yang penting tempat itu cukup nyaman, tenang, dan juga menyediakan fasilitas internet maka mereka akan ada di mana-mana sambil mengerjakan tugas-tugas dan pekerjaan mereka. Sahabat sekalian, di dalam dunia hiburan juga akan mengalami banyak pergeseran yang namanya televisi akan mulai hilang karena para milenial tidak lagi menonton televisi tapi mereka menonton melalui YouTube, Netflix, dan sejenisnya. Kemudian beberapa bentuk hiburan seperti grup lawak tidak lagi diminati mereka lebih menyukai model-model stand-up komedi dan salah satu juga yang akan hilang adalah game konsol PlayStation misalnya, yang akan menjadi semakin tidak relevan di masa depan karena orang mulai menggunakan smartphone mereka, gadget mereka untuk menggunakan atau memainkan berbagai jenis game yang dulunya hanya bisa dimainkan melalui PC ataupun melalui game konsol dan beberapa jenis hiburan seperti CD musik akan mulai hilang dan juga kebiasaan download lagu juga akan mulai hilang karena digantikan oleh penyedia streaming musik seperti Spotify, Jukes, dan sebagainya yang membuat mereka bisa memilih lagu apa saja yang mereka sukai secara gratis ataupun ketika mereka harus menjadi member biayanya jauh lebih murah. Padahal hal-hal yang bersifat pribadi, sahabat sekalian, seperti barang-barang pribadi orang sudah mulai tidak menggunakan lagi album foto dan ini sangat ditentukan oleh perilaku mereka di mana tempat mereka menyimpan foto-foto kenangan mereka bukan lagi di album tetapi di Facebook dan Instagram sesaat setelah mereka mengambil foto, gambar mereka akan segera membaginya untuk disaksikan oleh semua orang melalui Facebook dan Instagram mereka karena itu juga salah satu yang akan hilang dalam kepemilikan barang pribadi seperti kamera pocket sudah mulai tidak ada lagi dan memang penjualannya di seluruh dunia mengalami kejatuhan yang sangat drastis karena ponsel kita atau ponsel para millennials ini telah menggantikan fungsi-fungsi itu termasuk juga yang tidak lama lagi akan hilang adalah kamera DSLR dan ini juga terlihat pada penjualan lensa DSLR yang semakin menurun setiap tahun dan diikuti dengan semakin baiknya atau semakin tingginya kualitas kamera yang disediakan oleh para produsen smartphone saat ini kemudian pada bidang yang lain sahabat sekalian misalnya pada makanan dan minuman karena anak-anak millennials ini adalah orang-orang yang well educated akhirnya mereka begitu menyadari hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan kesehatan mereka dan karena itu beberapa hal seperti minuman bersoda ataupun bir ataupun kebiasaan merokok juga mulai mereka tinggalkan karena mereka memiliki sebuah kesadaran tentang kesehatan sahabat sekalian yang paling terasa dan paling banyak perubahan yang dibunuh oleh para millennials atau bidang yang dibunuh oleh para millennials ini adalah pada gaya hidup mereka tidak lagi menggunakan SMS karena ini menjadi sangat kaku dan model lama dalam texting mereka menggunakan WhatsApp dan platform sejenisnya yang menggunakan mereka untuk berkomunikasi dengan berbagai fasilitas yang jauh lebih banyak mereka juga pada dasarnya millennials ini menariknya tidak lagi bermabuk-mabukan karena mereka menyadari bahwa ini adalah aktivitas yang tidak ada keuntungannya bagi mereka mereka juga tidak menyukai film porno mereka lebih menyukai game-game online yang setiap saat bisa mereka akses dan beberapa hal seperti musik rock juga mulai tidak laku di kalangan mereka moge, motor gede, Harley Davidson yang dianggap sebagai style ratua dan bukan milenial banget termasuk dalam dunia religius jilbab jadul yang dipakai oleh muslimah juga mulai ditinggalkan dan mereka lebih fashionable dan lebih modern sehingga jilbab-jilbab sekarang hijabers-hijabers mulai menggunakan model jilbab yang jauh lebih modern meskipun tetap syarii karena sebagaimana syariat yang diinginkannya dalam menutup aurat mereka tetap ikuti sahabat sekalian beberapa hal seperti misalnya media cetak juga akan hilang karena orang tidak lagi membaca koran orang menggunakan media online untuk mendapatkan berbagai informasi dan termasuk juga blog yang selama ini menjadi tempat orang menyampaikan gegasan-gegasannya juga mulai akan mati karena generasi milenial ini adalah generasi yang visual mereka lebih suka mencari informasi dan mengetahui berbagai macam informasi lewat Youtube dibandingkan lewat blog nah sahabat sekalian dalam persoalan hubungan kekeluargaan juga akan terasa banyak perubahan dimana orang mulai mengalami kerenggangan komunikasi dengan keluarga karena orang lebih banyak berkomunikasi melalui smartphone mereka kemudian eye contact meskipun mereka berkumpul tetapi mereka jarang mengalami kontak mata karena mereka semua terfokus kepada smartphone mereka dan kadang-kadang mereka berdiskusi, bercengkrama meskipun mereka di dalam satu ruang yang sama, satu meja yang sama justru cengkrama mereka dilakukan melalui smartphone nah sahabat sekalian bidang yang lain yang juga yang akan hilang oleh para milionel ini adalah dalam bidang belanja dalam persoalan belanja, mereka anti kartu kredit, mereka anti cash, uang cash dan mereka bertransaksi dengan menggunakan cashless, fasilitas e-money yang ada di smartphone mereka kemudian mereka tidak lagi berbelanja di department store, di mall-mall mereka lebih banyak berbelanja melalui platform online dan ini membuat yang menjelaskan mengapa di Jakarta mulai banyak mall yang kemudian sepi dan terancam tutup nah sahabat sekalian, yang paling akhir dijelaskan oleh Mas Yusuf Hadi dan tim dalam buku ini adalah salah satu alat yang membuat perubahan ini begitu banyak dirasakan oleh para produsen karena para milenials ini hidup bersama smartphone mereka dan smartphone ini menjalankan fungsi yang sangat banyak di dalam kehidupan sehari-hari para milenials bahkan ini adalah hal yang tidak bisa mereka pisahkan dari kehidupannya dan sahabat sekalian, smartphone ini akhirnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan sederhananya ketika Anda ingin masuk ke dunia milenials Anda perlu untuk menyiapkan semua produk Anda untuk berada di platform smartphone yang membuat orang bisa berinteraksi dengan produk-produk Anda secara langsung sahabat sekalian, buku ini sangat menarik sekali saya rekomendasikan bagi Anda para pengusaha untuk memastikan agar Anda tidak terdistrupsi dan menghilang menjadi bagian dari yang dibunuh oleh para milenials Anda perlu untuk membeli dan membaca buku ini dan ini akan membantu Anda untuk tetap eksis di masa yang akan datang sahabat sekalian, demikian dari saya semoga bermanfaat, sampai jumpa besok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!